Intro Halo semuanya, kembali lagi di Mata Astral Nah, kali ini tim Mata Astral akan jalan-jalan ya Dan akan menjelajahi pulau di Kepulauan Seribu Ini ada 3 pulau nih yang akan kita kunjungi Nah, yang pertama itu ada yang namanya Pulau Kelor Sebagai peninggalan masa kolonial Belanda Tentu pulau yang luasnya diibaratkan sebesar daun Kelor ini Yakni 28 hektare memiliki nilai sejarah yang tinggi Di sini terdapat peninggalan seperti Benteng Martello Benteng Martello memang menjadi primadona di Pulau Kelor Nah, ini menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pulau ini Benteng ini juga memiliki nama lain ya Yaitu Benteng Menara Belanda membangun benteng ini Yang berbentuk bundar dan tinggi Ini pada tahun 1850 Sebagai bagian dari sistem pertahanan laut kota Batavia Kisah menarik lainnya dari pulau ini Adalah kisah penguburan para tahanan Belanda Yang dieksekusi di pulau ini Pulau Kelor dulu dinamakan Pemerintah Hindia Belanda Sebagai pulau Kerkov Yang artinya pulau kuburan Nah, di sini aku dan tim Matarasa berjalan-jalan Dan kita pengen melihat kembali nih ya Ke masa lalu melalui retrokognisi Kebetulan nih bentengnya masih ada juga di sini kan ya Jadi bisa meminjam energi Residual energi dari benteng tersebut Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang Oh ini pulau kuburan bukan ya gitu Saya sih nggak merasakan apa-apa ya Maksudnya mungkin karena masih siang juga gitu Jadi energi tidak terlalu besar gitu Jadi saya sih nggak melihat adanya sosok-sosok aneh yang ada di pulau tersebut gitu ya Nah pada saat aku coba merasakan energi ya di sekitar benteng Memang benteng ini ada yang namanya tadi ada meriam besar dan lain-lain Memang aku mencium bau mesiu di sini pada saat aku melakukan retrokognisi Ya di sini juga ya benteng ini dibangun sama orang pribumi Lebih tepatnya banyak banget orang pribumi yang membangun benteng ini Jadi bukan orang Belanda yang membangun benteng ini Melainkan si orang pribumi ini Dan sebenarnya bagian benteng ini adalah bagian tengah Bagian paling dalam ya yang aku lihat dari retrokognisi itu Sebenarnya masih ada bagian-bagian luar dari benteng tersebut Yang mungkin hancur ya yang mungkin hancur Karena dulunya kan ada letusan Krakatau dan lain-lain gitu ya Tapi bagian benteng ini yang masih tersisa ini Ini adalah bagian terdalamnya seperti itu Dan selanjutnya kita itu beralih ke Pulau Ondrus Jadi di Pulau Ondrus ini terdapat museum dan juga pusat informasi Mengenai Ondrus dan juga pulau-pulau bersejarah di sekitarnya Dan Pulau Ondrus ini sebenarnya tidak hanya berjaya di masa Belanda Bahkan sebenarnya sebelum kedatangan Belanda Pulau ini dijadikan tempat istirahat oleh Raja-Raja Banten Pulau kecil ini menjadi saksi sejarah awal Nasib Nusantara berhadapan dengan kolonialisme Belanda Saat pertama kali menginjakan kaki di Pulau Ondrus Disajikan dengan pemandangan sisa-sisa bekas bangunan karantina haji Yang dulunya ini ya Gedung karantina ini dijadikan sebagai tempat isolasi para jemaah haji Yang pulang dari Arab Saudi Terutama mereka yang positif mengidap penyakit atau membawa virus dari luar negeri Ruangan karantina ini berfungsi agar jemaah haji yang terjangkit Tidak menularkan ke orang lain saat pulang ke Batavia Atau yang sekarang kita sebut sebagai Jakarta Dan pada saat kita jalan ke belakang ya Pada saat kita jalan ke belakang juga Nah disitu di sebelah kanan Sebenarnya ada penjara tuh Nah itu ada penjara Cuman penjara kan ketutup ya Jadi gak bisa masuk ke dalam Jadi pengen mencoba melihat kembali dulu Ini dipakai buat apa gitu Dan ternyata tempat ini tuh seperti tempat untuk adu kuat gitu loh Iya gak sih adu otot ya bahasanya gitu Jadi ada ya ada Ada nih mereka yang beradu sampai ada yang meninggal di dalam situ gitu Karena kurang kuat kayak gitulah seperti itu Hanya sedikit saja yang bisa kelihatan disitu Kita jalan kita mencari juga makam ya Makam disitu di onros itu ada makam Nah pada saat kita sampai nih ya di makamnya Nah disini aku ngeliat ada banyak sekali makam Tapi yang menarik perhatian aku itu adalah makam Maria Jadi aku pengen melihat nih Mencoba untuk merasakan ya Energi yang ada disana dan juga ingin berdoa Untuk mereka-mereka yang terkubur disini ya Yang meninggal ya Apapun itu caranya gitu Pengen berdoa aja dan sekaligus ingin merasakan energi tersebut gitu Nah pada saat aku merasakan energi dari makamnya si Maria ini Saya merasakan ada energi kesedihan yang sangat luar biasa Dia seperti sedang menunggu seseorang sebenarnya Dan aku penasaran karena banyak sekali yang mengatakan bahwa si sosok Maria ini meninggalnya karena dia bunuh diri gitu Dan setelah saya mencoba untuk melakukan retro kognisi untuk melihat kembali ke masa lalu seperti itu Yang aku lihat sebenarnya Maria itu bukan bunuh diri Namun dia itu sebenarnya meninggal karena sakit Dengan usia yang masih muda ya Sekitar 28 tahun disitu Sosok Maria ini cantik Orangnya tinggi sekali Lebih tinggi dari aku mungkin sekitar 185 sampai 190 cm Dia suka menggunakan busana-busana terangnya Warna merah, warna kuning gitu Cuman dia lebih suka menggunakan baju yang terusan seperti itu Rambutnya agak sedikit ikal ya Agak sedikit ikal dan dia suka cepolin rambutnya ke atas gitu Kemudian dia membiarkan beberapa halai poninya itu turun seperti itu Banyak pelajaran-pelajaran baru yang kita terima dalam perjalanan kedua pulau ini ya Nah selanjutnya kita akan pergi ke pulau ketiga ya atau pulau terakhir yaitu di pulau Cipir Dan kita udah sampai di pulau ketiga yaitu pulau Cipir Sejarah pulau ini merupakan sebagai lahan ya Bekas rumah sakit yang menangani perawatan dan juga karantina penyakit menular Bagi para jemaah haji pada tahun 1911 sampai 1933 Saat itu pulau ini dijaldikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Untuk calon jemaah haji yang berangkat melalui jalur laut Ini kalau teman-teman sampai nih ya Kalau teman-teman sampai ke pulau ini turun dari kapal itu Pasti langsung bisa melihat sisa-sisa bangunan yang berdiri Kayak bilik-bilik kamar, bekas kamar mandi hingga barak penampungan jemaah haji Di sini aku mencoba untuk melihat kembali lagi ya ke masa lalu Karena di tempat ini memang menarik sekali untuk kita lihat Untuk kita ulik sedikit ya apa yang pernah terjadi di sini Nah di sini, ini memang bekas rumah sakit di sini Jadi pemeriksaan juga di sini dan juga yang sakit juga memang dioper di sini gitu ya Untuk para jemaah-jemaah haji Di sini agak sedikit kelam para pasien lah ibaratnya gitu ya Para pasien yang ada di sini gitu Karena pertama yang aku lihat juga mereka udah kayak ganti baju Kemudian ada disiram seperti mungkin cairan kimia kali ya Itu untuk menghindari mungkin ada bakteri atau apapun itu yang menempel di tubuh mereka ya Kemudian kita diperiksa, jadi di sini tuh tempat pemeriksaan Pada saat mereka tidak bisa membayar, ini mereka harus bayar nih pada saat diperiksa nih Kalau mereka nggak punya uang, ini mereka dijadikan sebagai ibaratnya budak gitu ya Oleh orang-orang Belanda di sini gitu Kemudian juga yang saya lihat ini agak sedikit samar nih Ada pada saat perjalanan nih pulang ke Indonesia ya Masuk ke Batavia ini Kalau mereka meninggal di laut, mereka tuh akan dibuang di laut di situ Jadi pakai pemberat gitu loh Dan mereka didoakan seperti itu Kemudian ya mereka langsung dibuang di laut gitu gitu Mungkin karena nggak mau ngambil resiko kalau bawa pulang Mungkin bisa lebih menular lagi apa gimana ya, kurang paham juga Dan memang jujur sih aku suka banget datang ke tempat seperti ini ya Karena kita bisa belajar yang namanya sejarah gitu Jadi untuk teman-teman nih kalau misalnya mau jalan-jalan kayak gitu Tidak ada salahnya kalian mencoba untuk datang ke tiga pulau ini Jadi sekian dulu ya untuk jalan-jalan kali ini teman-teman Semoga kita ketemu lagi di jelajah berikutnya Jangan lupa untuk support terus ya tim Mata Astral di sini Dengan cara subscribe, like, dan share Youtube kita Dan jangan lupa nih untuk follow Instagram dan juga TikTok kita di Mata Astral Terima kasih dan sampai jumpa ya Jangan lupa like, subscribe, like, dan share video selanjutnya